Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Manudeman Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang kita akan membuat Suatu header footer Yang ini sangat berguna Sekali bagi teman-teman semuanya yang Membuat skripsi atau membuat Makalah atau membuat laporan dan lain sebagainya Yang kebanyakan ini Pembuatan dari file-file Itu divisah, misalkan bab 1 Divisah satu file Bab 2 satu file dan lain sebagainya Itu sehingga mempersulit kita Dalam pembuatan daftar isi Kalau misalkan datanya Kita pisah-pisah, maka kita Mau tidak mau harus membuat daftar isi yang Manual Jadi kita akan Membuat dari bab 1 Sampai dengan bab terakhir itu satu file Agar nanti kita memudahkan Dalam pembuatan daftar isi Oke, let's try Yang pertama kita open dulu ya Microsoft Office Word-nya Ini versinya sama saja Mau 2007, 2010, 2013, 2016, atau 2019 Kebetulan saya menggunakan versi dari Win, sorry Versi dari Microsoft Office 2019 Dan ini Pokoknya caranya sama saja Jadi pada kesempatan ini Kita akan membuat session Dimana session itu nanti kita akan Rubah-rubah settingannya Oke Pertama kita harus dulu Kalau misalkan kita Buat skripsi Antara cover Kemudian Lembar pengesahan Kata pengantar Dan juga nomor Daripada bab itu sendiri Itu berbeda-beda Misalkan kita akan membuat Puter Di lembar pengesahan Itu pasti Menggunakan Urutan Menggunakan romawi Tapi kalau misalkan bab Itu pakai nomor Nah Kadang itu kendala yang Simple Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Oke Yang pertama kita Kasih inisial dulu ya Disini Disini sebagai cover Cover daripada Skripsi, laporan, dan sebagainya Kemudian kita lembar kedua Anggaplah Disini Kita buat Misalkan Lembar pengesahan Ya Kemudian Yang selanjutnya Misalkan kita kasih Kata pengantar Begitu Kemudian Anggaplah yang Selanjutnya kita Apa namanya Kasih inisial Daftar isi Seperti ini Kemudian yang di bawahnya Kita Akan buat 5 box saja Misalkan Bab Satu Kemudian Yang kedua Kita kasih Bab dua Bab dua Oke Oke lah Bab dua cukup ya Nah Kalau misalkan saya perkecil Seperti ini layarnya Nanti akan muncul Beberapa data Halaman Seperti kita Lihat ya Saya akan Perbesar terlebih dahulu Nah seperti ini Sudah jelas ya Nah saya akan Set ini dulu Sebentar Nah Jadi yang poin yang Paling Harus diperhatikan Ya adalah Kita harus bisa Mengerti Pembagian session Yang nanti kita akan Setting pada Laporan ini Jadi session disini adalah Yang dimaksud session disini Jenis pengaturan Berbeda antara Satu dengan yang lainnya Seperti Kalau misalkan kita Analisis Di bagian Kapers ini Ini kita Nomornya kita tidak pakai Di puternya itu Kita tidak pakai nomor Ya Seperti itu Ini pasti tidak pakai nomor Berbeda bagian Kapers Kemudian Kita pilih lagi Ke lembar pengesahan Disini pakai nomor Tapi nomornya itu Romawi Itu sampai dengan Daftar isi Itu masih Romawi Kemudian dari Bab satu dengan Bab dua Ada nomornya Tapi nomornya Seperti biasa Ini kita harus bisa Analisis dulu Tadi yang pertama Berarti Kapers Tidak ada nomornya Berarti itu satu session Kemudian yang kedua Lembar pengesahan Sampai dengan daftar isi Itu nomornya ada Tetapi menggunakan Romawi Berarti itu session kedua Kemudian dari bab satu Sampai dengan bab berikutnya Sampai dengan yang terakhir Sampai ketanutup Itu nomornya Nomor biasa Berarti kita harus Bagi dulu Tiga session Artinya Untuk Apa namanya Untuk membuat Suatu settingan yang berbeda Antara session satu Session dua Dan session tiga Caranya yang pertama adalah Kita letakkan kursor Di bagian session Yang akan kita bagi Contoh misalkan Kita akan potong Session kedua itu Di lembar kedua Berarti kita tempatkan Kursor di tempat kedua Kemudian kita pilih Ke bagian Layout Di sini Kemudian di sini Ada fasilitas Nah kemudian kita pilih Next pack Artinya Pack berikutnya Setelah haraman satu itu Kita akan buat session Yang berbeda Seperti itu Nah seperti itu Kalau misalnya kita lihat Di sini Kita ke insert Kemudian kita pilih Footer di sini Atau kita juga bisa Double klik Dua kali Di bagian sini Sudah berubah Sessionnya Ya Ini session pertama Dan ini session kedua Kemudian Lakukan hal yang sama Di session yang akan kita bagi Ketiga Berarti session yang ketiga Berarti kita Positionnya di bab Kenapa? Karena di bab itu Penomeran daripada Footernya itu berbeda Kita klik di sini Satu kali Ya Kemudian kita pilih Layout Kemudian kita pilih Breaks Kemudian kita Next pack ini Kita pilih Kalau misalnya kita lihat Di sini Di bab satunya itu Kita double klik Di footernya Itu sudah menjadi session 3 Langkah selanjutnya Kita harus mematikan Link reference Oh sorry Link apa ya Saya lupa lagi Coba Caranya adalah Double klik di session pertama Di cover Ya Pastikan di Go to footernya itu Ininya mati ya Link previousnya itu mati Kemudian kita Go footernya itu mati Kemudian kita Pindah ke halaman yang Ke session kedua Sorry Kita matikan Lakukan hal yang sama Pada Lembar session kedua Kemudian kita ke Go to footer Kita matikan juga Kemudian kita Next pack Sampai ke Berikutnya ya Sampai ke session Yang ketiga Sini Diklik Link previousnya Kita hilangkan Go to footer Hilangkan Oke kita akan coba Kita akan memulai dari Kita akan memberikan nomor Puter Daripada lembar pengesahan Kita double klik Di lembar pengesahan Kemudian kita pilih Ke fake number Kemudian kita pilih Ke button Karena kita akan mengasih Nomornya di tengah Misalkan Seperti ini Kok kenapa ini masih dua Tapi Yang harus diperhatikan Di session yang pertama Ini sudah tidak ada nomornya Berarti Settingan yang kita setting Ini sudah betul Nah bagaimana kita Merubah dua yang menjadi satu Ini gampang sekali Kita block Kemudian kita pergi lagi Ke fake number Kemudian kita format Fake number Jangan lupa Disini kita pilih Start at Jadi kita akan Jadikan Halaman ini Halaman pertama Kita coba Kedua Oke Ketiga Kebetulan Untuk yang di session kedua Kita akan menggunakan nomornya Secara romawi Nah bagaimana cara Merubahnya Gampang Kita tinggal di block saja Pergi ke fake number Kemudian kita Pilih format fake number Kemudian Nomor formatnya Kita ubah menjadi romawi Tinggal di ok Nah seperti itu Kalau kita lihat Kita sampai Daftar isi Ini Nomornya sudah betul Coba kita lihat Cek ke Di session yang ke Tiga Oke Untuk melakukan Setting Session 3 Kita seperti biasa Double click Di session yang ketiga Di paling bawahnya Kemudian kita Pilih number Kemudian kita Button Kita pilih yang ini Nah untuk Merubah ini 4 jadi 1 Kita block Kemudian kita Pilih ke fake number Kemudian kita Pilih ke format Fake number Kemudian kita Start at 1 Klik ok Nah Kita ke atas Cek lagi Di cover Dan cover Nah seperti itu Jadi kalau misalkan Kita Pembuatan daftar Di sini seperti ini Ini akan mempermudah Seperti itu Oke Kita sudah membuat Suatu struktural number Yang berbeda Kita cek lagi Kalau penasaran Boleh di cek Kita dari cover Cover ini Tidak ada nomornya Kemudian kita Ke lembar pengesahan Ada nomornya Tapi ini Nomornya romawi Sudah betul ya Bisa teman-teman Semuanya cek Di sini Kemudian di sini Ini juga sama Daftar isi Romawi Kemudian kita ke bab 1 Kita sudah berubah Menjadi nomornya Seperti itu Oke teman-teman Semuanya Bagi teman-teman Semuanya yang masih Bingung Boleh ditanya di grup Atau di komentar Ya di grup Kalian bisa join Di facebook saya Di ad saja Facebooknya Kemudian Kalau misalkan Pengen lewat instagram Jangan lupa follow Iman Atau skor beriman Dan jangan lupa Like Comment and subjek Terima kasih Saya Man Budiman Dari Man Budiman Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh